Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sepulafiat Amin Bertemu lagi dengan saya Ibu Tria Hari ini kita akan belajar tematik Sebelum kita memulai pembelajaran Marilah kita berdoa terlebih dahulu Tundukkan kepala Tangannya diangkat ya Kita tawasul dulu Bismillahirrahmanirrahim Ila hadratin Nabi Al-Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasalam Wa ala alihi wa ashabihi wa durriyatihi Wa ahli bayitihi al-kiram Ila hadratin Shayab Abdul Qadir Jailani Ila hadratin Shayhe Hashim Ash'ari Ila mu'asasat alimiyakabun sari Wa asatidina wa talamidina wa walidina Al-Fatiha A'udhu billahi minash shaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Ma'aliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina sirata al-mustaquim Sirata al-lazina an'amta alayhim Wairi al-mangdub alayhim Wa ala al-dhalin Wa ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Fi kulli lamhati wa nafasim Wa nafasim bi'adadi Kuli ma'lumil Anak-anak hari ini kita akan belajar tema 4 Sehat itu penting Subtema 2 Gangguan kesehatan pada organ peredaran darah Tujuan pembelajaran Siswa dapat memahami gangguan organ peredaran darah manusia dengan benar Kita akan membahas darah Darah itu merupakan komponen tubuh yang sangat penting Selain itu, darah juga berperan sebagai pengatur suhu tubuh dan pertahanan tubuh Cairan darah dalam tubuh kita itu terdiri dari A. Plasma Darah Nah, plasma darah itu Plasma darah mengandung sari makanan dan air Plasma darah berguna untuk mengangkut sari makanan ke seluruh tubuh Yang B. Sel-sel darah Sel-sel darah ini terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah Nah, kita akan membahas sel darah merah terlebih dahulu Sel darah merah ini warnanya merah Jika dilihat menggunakan mikroskop bentuknya seperti cakram Di bagian tengahnya agak cekung Nah, seperti ini Ini adalah sel darah merah mengangkut oksigen ke seluruh tubuh Lanjut Nah, ini gambar apa? Nah, kalau ini sel darah putih Nah, sel darah putih ini berukuran lebih besar daripada sel darah merah Nah, sel darah putih berwarna putih Sel darah putih berguna membunuh kuman-kuman yang masuk ke dalam darah dan tubuh Nah, ini gambar apa, nak? Nah, ini adalah gambar keping darah Kita akan bahas keping darah ya Yang ketiga Putiran darah yang bentuknya tidak beraturan dan mudah pecah Keping darah berguna untuk membekukan darah Nah, misalkan kamu teriris pisau Nah, keping darah akan mengeluarkan zat yang membantu mempercepat darah membeku Nah, sekarang kita akan membahas gangguan kesehatan pada organ peredaran darah Nah, darah mengangkut segala sari-sari makanan yang dibutuhkan oleh tubuh Jika sari-sari makanan tidak terangkut dengan baik dan lancar Fungsi-fungsi bagian tubuh akan terganggu Nah, hal ini tentunya akan mengakibatkan beberapa penyakit Seperti jantung, kanker, darah, kolesterol, diabetes, dan masih banyak lagi Nah, gangguan peredaran darah Yang pertama, hipertensi Nah, hipertensi ini suatu keadaan ketika kondisi tekanan darah yang mengalir pada pembuluh darah Melebihi batas normal Penyebabnya faktor keturunan, kebiasaan merokok, dan minuman beralkohon Serta pola makan terlalu banyak mengonsumsi lemak Nah, itu kibat dari penyakit gangguan peredaran darah, hipertensi Yang kedua, hipotensi Hipotensi adalah suatu keadaan ketika tekanan darah yang mengalir pada pembuluh darah Berada pada batasan di bawah normal Nah, kondisi ini disebabkan oleh kekurangan suatu zat penting bagi tubuh Kelebihan konsumsi obat penurun tekanan darah Terjadi pendarahan dan sebagainya Yang ketiga, kanker darah atau leukemia Nah, leukemia ini disebabkan adanya sel kanker yang menyerang bagian darah yang mengalir di pembuluh darah Terutama sel darah putih Faktor penyebab leukemia antara lain Virus karsinogenik Paparan zat radioaktif Konsumsi alkohol Kebiasaan merokok Infeksi zat kimia Dan faktor genetik Yang keempat, jantung koroner Penyakit jantung koroner adalah suatu keadaan ketika peredaran darah yang mengalir pada pembuluh darah koroner mengalami penyumbatan Sehingga peredaran darah terganggu Nah, faktor penyebab penyakit jantung koroner adalah terjadinya endapan lemak, endapan zat kapur, dan pengeras pembuluh nadi atau arteri Nah, yang kelima, gagal jantung Nah, gagal jantung adalah keadaan ketika jantung pada tubuh seseorang gagal untuk bekerja secara optimal Sehingga kekuatan konstruksi dari jantung menurun Nah, yang menyebabkan berkurangnya pasokan darah ke seluruh tubuh Yang keenam, anemia Anemia adalah suatu keadaan ketika seseorang mengalami kekurangan darah Sehingga darah yang mengalir di pembuluh darah mengalami defisit Dan menyebabkan tidak optimalnya peredaran darah ke bagian-bagian tubuh dan organ tubuh tertentu Anemia disebabkan oleh faktor genetik dan kekurangan zat-zat penting bagi tubuh Nah, sekarang kita akan membahas mengenal penyakit setruk Penyakit setruk ini hilangnya fungsi otak dengan cepat Karena gangguan suplai darah ke otak Ada dua tipe utama setruk Yang pertama, setruk iskemik Jenis setruk yang paling umum Setruk jenis ini disebabkan karena darah membeku Sehingga menyumbat pembuluh darah Yang kedua, setruk hemorakit Pembuluh darah di dalam otak bocor atau pecah Sehingga darah mengalir ke dalam otak atau permukaan otak Nah, kemudian gejala penyakit setruk yang utama Yaitu wajah Nah, wajah ini mengalami gangguan di satu sisi Orang tersebut mungkin tidak dapat tersenyum Mulut atau mata mereka mungkin tidak berfungsi normal Yang kedua, lengan Orang yang dicurigai terkena penyakit setruk Lengannya akan sulit digerakkan Meskipun hanya sebelah lengan Yang ketiga, bicara Bicara merupakan mungkin Bicara mereka mungkin tidak jelas Atau kacau Orang tersebut mungkin tidak dapat berbicara sama sekali Meski tampak terbang Nah, sekian pembelajaran hari ini Semoga bermanfaat untuk kita semua Sebelum kita mengakhiri pembelajaran Marilah kita berdoa terlebih dahulu Tundukkan kepala Tangannya diangkat ya nak Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh